Masih bersama saya Anggawi Sudawan di Kompas Jember. Saudara, seorang tukang ojek di Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur harus berurusan dengan polisi karena Tega membanting seorang bayi dari tetangganya sendiri hingga tewas pada 31 Oktober 2017. Aksi ini dilakukan karena pelaku jengkel terhadap sang bayi yang terus menerus menangis. Inilah Effendi, si Raja Tega asal Kelurahan Pakis, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur. Ia Tega membanting alesa Keisha Ardani, balita berusia 22 bulan dari pasangan suami istri Wiono dan Sunarsih yang tak lain tetangganya sendiri. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang ojek ini mengaku Tega membanting korban ke tempat tidur hingga tewas karena marah melihat korban terus menerus menangis. Tangisan korban membuat pelaku yang kurang istirahat terganggu dan naik pitam. Tidak ada Pak, cuma gulung ini aslinya buat nonton nonton Pak, meruntah-meruntah terus gulung ini kan masih ngulung dari sekolah, jaring asal tilum Pak, nonton Pak. Menungan, 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 mulut-mulut ini nonton pun Pak langsung Pak. Gulung? Sepunitan, ya? Oh sampai banting goyong? Sepunitan, sepunitanitas. Sepunitanitas? Gak Pak, buat nonton. Tadi tutup mulut dewe kan? Akhirnya kan tutup mulut dewe kan? Gak, sepunitanitas. Sampai nonton, ya? Tadi ini kan sampai ngebelon dikasih itu kan sampai ngebelon dikasih itu, ya? Terus mengetahui. Persiwa tersebut terjadi saat orang tua korban hendak keluar rumah dan menitipkan anaknya kepada pelaku. Setelah 20 menit berselang, ibu korban datang kembali untuk mengambil anaknya. Namun sayang, sang ibu mendapati buah hatinya tak bernyawa lagi dengan luka di bagian mulut dan kepala. Menurut hasil pemeriksaan sementara penyidikan bahwa dari hasil intergrasi dari tersangka bahwa motifnya hanya kelelahan. Tersangka ini baru pulang kerja malam, belum tidur, belum istirahat. Kemudian ibunya korban ini menitipkan korban kepadanya. Biasanya itu ada istrinya tersangka. Namun pada saat itu menitipkan istrinya tersangka, tidak ada di tempat, kemudian anak ini digendong karena posisinya nangis terus, tidak berhenti-berhenti, tersangka ini jengkel. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan MAPOL Reset 4. Enot Sugiyarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.